Ada yang pernah bertanya, berapa banyak plastik yang kita gunakan dalam satu hari? Pertanyaan ini sering muncul ketika saya harus pergi ke pasar atau pusat perbelanjaan lainnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Penggunaan plastik yang berlebih, kita sadari, memang akan menimbulkan masalah serius bagi lingkungan. Namun, kita pun mengakui bahwa plastik tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Menghilangkan plastik dari kehidupan bukanlah solusi terbaik. Plastik tidak harus dihilangkan, tetapi menciptakan plastik yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Inilah yang harus dipikirkan. Padang bukanlah kota yang masuk dalam daftar tujuan saya untuk menempuh studi, apalagi studi doktorat. Namun, nasib berkata lain. Saya digariskan harus melanjutkan studi di Universitas Andalas, salah satu kampus besar di Provinsi Sumatera Baru. Di kota ini saya banyak mendapatkan inspirasi sebagai bahan bagi saya melakukan penelitian. Saya menemukan sebuah literatur yang menerangkan bahwa buah bengkuang memiliki potensi yang cukup besar sebagai bahan baku pengganti plastik yang ramah lingkungan. Dan kebetulan, Sumatera Barat merupakan wilayah penghasil bengkuang dengan jumlah besar. Ini membantu saya untuk melakukan penelitian membuat plastik dengan memanfaatkan bahan baku bengkuang. Pengetahuan saya tentang penelitian plastik sebelumnya memang tidak banyak. Dulus S1 dari Universitas Jember, saya sama sekali tidak pernah berpikir sampai sejauh ini. Beruntung sekali saya dipertemukan dengan Profesor Hairul Abraal, dosen teknik mesin Universitas Andalas. Seorang promotor yang tak pernah henti menempat saya menjadi peneliti. Sejak pertama kali saya menginjakan kaki di kampus ini sebagai peserta program PMDSU BATS 2. Di Universitas Andalas inilah, selama kurang dari 4 tahun saya menempuk S2 teknik mesin dan S3 ilmu-ilmu pertanian. Tepatnya, program multidisiplin pasca sarjana pada pemusatan teknologi industri pertanian. Secara luas, penelitian saya tentang bio-nano komposit. Sebuah susunan material yang terdiri atas dua bahan yaitu metrik dan penguat. Aplikasinya sangat potensial dan beragam. Bisa digunakan di bidang otomotif, peralatan dapur, hingga komponen pesawat terbang. Namun, secara khusus penelitian yang saat ini saya kembangkan adalah bio-nano komposit untuk aplikasi kemasan makanan, atau biasa disebut dengan bio-plastik. Material plastik kemasan makanan ini ramah lingkungan, karena 100% terbuat dari bahan alam, yaitu pati bengkuang dan serat ecenggondok. Pemilihan ecenggondok sebagai material bio-plastik juga memiliki cerita menarik. Tuhan memang benar-benar ingin mempermudah jalan penelitian saya. Pertumbuhan ecenggondok di beberapa wilayah di Sumatera Barat ternyata cukup melimpah. Keberadaan tanaman ini banyak dikeluhkan oleh petani karena dianggap sebagai gulma yang mengancam pertanian mereka. Echenggondok dianggap tidak memiliki nilai guna, sehingga tanaman ini selalu berakhir di tempat pembuangan sampah. Melalui penelitian ini, nilai guna ecenggondok menjadi meningkat. Echenggondok memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi. Ibarat tubuh, rat ecenggondok menjadi tulang, sedangkan pati bengkuang menjadi dagingnya. Pengembangan bioplastik dengan memanfaatkan bengkuang dan echenggondok saat ini sudah berhasil dalam skala laboratorium. Bersama promotor, saya tengah berusaha berkolaborasi dengan industri agar material dan komposisi bahan yang saya kembangkan ini dapat diproduksi dalam skala besar. Perjuangan saya menempuh jalan yang sudah digariskan. Dari mulai studi, penelitian di laboratorium, bahkan di rumah tempat yang seharusnya saya gunakan untuk melepas lelah, kini terbayar sudah. Penelitian bioplastik ini telah mengantarkan saya meraih gelar dokter. Bukan hanya itu, saya pun sudah berhasil mempublikasikan 10 buah jurnal penelitian berkualitas Q1 sampai Q3. Semuanya masuk dalam penerbitan kelas dunia dengan impact yang tinggi. Saya pun saat ini sudah mempunyai H-Index Kopus 4 dengan jumlah kutipan sebanyak 44. Sebelumnya, saya tidak pernah membayangkan di kota ini, tempat yang jauh dari rumah, saya bisa menjadi seperti sekarang. Mampu memaknai setiap hal yang saya temukan dan mengubahnya menjadi sebuah penelitian. Kerinduan akan kampung halaman yang kerap muncul, semoga bisa terbayar dengan sebuah inovasi berdaya guna. Apa yang telah Tuhan gariskan kepada saya untuk tinggal di kota Padang, tidak hanya saya maknai sebagai tugas belajar, melainkan tugas bagi saya untuk menumpukan kapan semua orang. Tidak hanya berguna bagi ilmu pengetahuan, tetapi juga bagi lingkungan hidup dan masyarakat luas di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih telah menonton!